Hai hai gengs buat kamu yang lagi pada ngopi ngeteh bahagia ataupun sedih karena mungkin lagi poke ya sama kayak gue lagi bokeh aduh sedih lanjut di video kali ini gua akan buat play button dari triplek dan resin tapi di sini gua akan mencoba dengan konsep yang berbeda karena kemarin gua buat lebatan juga tapi dengan menggunakan cetakan dari silikon ruper ya gengs disini gua punya triplek triplek ini bisa dibilang sebagai master dari cetakan silikon yang kemarin gua buat dan sekarang gua akan buat play button lagi namun dengan cara yang berbeda ya gengs buat kamu yang belum nonton videonya yang ini kamu silahkan nonton videonya kamu silahkan nonton dulu dulu jika ingin tahu dan kamu Iya kamu yang belum nonton video ini dan belum subscribe kamu silahkan subscribe dulu di bawah video ini yang ada tulisan subscribe warna merahnya geng kamu klik aja disitu karena gratis disini gua sediain 3 play button yang berbeda semuanya akan gua timpah menggunakan resin dan pewarna disini gua punya warna dari pigment dan cet ya gua menggunakan resin 108 kemudian gua coba masukkan pigment warna hitam setelah itu gua coba timpah menggunakan warna emas warna emas dari cet tidak lupa juga gue tuangkan warna merah dan setelah itu gue masukin juga warna biru agar kelihatan gue juga akan coba menggunakan tiga warna glitter sekaligus gue campurin ke dalam adonan resinnya agar play button ini bisa memantulkan kemudian warna ketika terkena sinar apapun cair yaps gengs akhirnya ini udah kering ya untuk proses pengeringan dari resin 108 ini membutuhkan waktu sekitar 3-4 jam takaran 100 banding 3 gue coba menggunakan shokater untuk memisahkan play button dari takaran agar tidak berantem ya gengs yang hanya anak SMA gitu taburan dan rapikan juga dari setiap sisinya bisa dengan cutter ataupun dengan amplas agar tidak karadak cok bahasa Sunda nama tapi tehing bahasa Indonesia sana naunnya hari karadak teh komen di handap si manehnya ngobahasa Indonesia nakarada kasih tahu orang di komentarnya setelah setiap sisinya kita rapihkan tahap selanjutnya kita polis ya teman-teman dengan menggunakan amplas kain 240 dan 400 setelah itu kita masuk ke tahap akhir yaitu dengan menggunakan kompon polis kompon ini bisa digunakan untuk mengkilapkan bodi motor ataupun bodi mobil agar terlihat kinclong sama seperti cewek kita kalau lagi diapelin di hari minggu ya itu udah pasti kinclong bener kurang lebih hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman jangan lupa like dulu videonya kamu juga bisa share video ini ke media sosial kalian barangkali temanmu ingin membuatnya dan butuh informasi seperti ini oh iya gengs next video gue akan ubah kayu ini menjadi gantungan pakaian ya buat kamu yang baru tahu channel ini jangan ragu buat subscribe ntar kamu tahu video-video selanjutnya terima kasih juga sudah nonton video ini semoga ini bisa memberikan manfaat buat kamu dan teman-teman kamu ada udang dibalik batu udah dulu bye bye sub indo by broth3rmax